Apa hukum maulud? Eh, apa hukumnya Nabi? Nabi yang lahir, nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulud Nabi berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulud, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima, saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulud itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya Nabi-nya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa AS. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi-nya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba, umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab, yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut, luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun. Itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa AS, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuhan guru, kenapa anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak fikirannya. Di kalau fikiran anda kotor, anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak busni? Ya minimal, kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, bukan? Tapi itulah luar biasa.